Halo anak-anak, kembali lagi dalam program History dan hari ini kita akan membahas satu episode yang terakhir dari season ini. Kita sudah bicara bagaimana kuasa manusia, kita sudah bicara bagaimana kedaulatan Tuhan dan hari ini kita akan bicara tentang satu orang tokoh yang sangat penting di dalam kekrisenan. Tokoh ini namanya adalah Bernard of Clevo, Clevo itu nama satu daerah, jadi Bernard dari Clevo. Bernard adalah seorang yang lahir dari keluarga bangsawan, jadi papa-mamanya seorang pemilik tanah di daerah Burgundy. Burgundy itu ada di sekitaran daerah Perancis, zaman modern sekarang. Dan Bernard dibesarkan di dalam keluarga ini dan dia punya lima saudara laki-laki dan satu saudara perempuan, anaknya banyak waktu itu. Memang saudaranya banyak waktu itu dan keluarga ini adalah keluarga yang sangat harmonis. Keluarga yang penuh dengan belas kasih, penuh dengan keadilan, penuh dengan kasih sayang dan orang tuanya sangat menekankan iman dan moral yang baik di hadapan Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan juga bahwa ibunya, ibunya namanya Alet, ibunya ini mengajarkan Bernard berbagai macam kebajikan, berbagai macam kebaikan. Seperti dulu Monica, ibu dari Agusinus, nanti kalian bisa cari dalam sejarah ada ibu Monica, mama dari Agusinus, Hippo yang begitu baik mendoakan anaknya dan sebagainya. Sama, Alet juga mengajarkan kehidupan kepada anaknya, mengajarkan kebaikan dan sebagainya. Tetapi di tahun 1107, Alet meninggal dunia. Mati karena penyakit yang keras dan sejak saat itu Bernard merasa sangat terpukul. Dia merasa hidup begitu sepi, begitu sendiri dan memang banyak orang juga yang memberikan penolakan kepada dia. Akhirnya dia pergi kepada kepala biara Sito namanya Stephen Harding. Stephen Harding dia bertanya bagaimana pendapat dia, saya merasa terpukul, orang tuaku, mamaku meninggal, banyak orang menjauhi saya juga dan sebagainya. Akhirnya dia diberikan masukan untuk masuk ke biara yang didirikan oleh Santo Robertus dari Molesme. Jadi didirikan biara di situ dan Santo Robertus sedang berusaha untuk mengembalikan pengaruh Benedict yang keras, pengaruh kehidupan yang begitu ketat. Dan Bernard akhirnya masuk ke sana. Setelah masuk, Bernard mengajak saudara-saudaranya untuk gabung dan akhirnya sekitar 25 orang, hebat ya. 25 orang akhirnya bergabung dengan dia masuk ke sana. Jadi dia bisa mengajak teman-temannya untuk masuk ke sana dan akhirnya dia masuk komunitas Sito itu di tahun 1112. Dan sampai 1115 Bernard belajar memiliki spiritualitas yang baik, belajar teologi yang baik dan akhirnya dia punya pergulatan dengan kedagingan dia, dengan keberdosaan dia. Dia melakukan bertapa secara fisik, dia melakukan ini itu dan sebagainya. Wah dia terus bergumul. Di tahun-tahun ini 1112 sampai 1115 adalah tahun pergumulan yang berat bagi Bernard. Karena dia betul-betul ingin mengenal Tuhan. Dan sampai-sampai Bernard mengalami gangguan kesehatan. Dia banyak kena penyakit. Salah satunya penyakit migren, penyakit kepala sebelah, penyakit lambung, penyakit darah tinggi, dan penyakit macam-macam yang lain. Dia sampai begitu memeras dirinya untuk dia belajar tentang firman Tuhan. Di tahun 1115 Harding, pemimpin daripada biara itu menunjuknya untuk memimpin kelompok kecil biarawan dan mendirikan satu biara yang baru. Mendirikan biara baru di mana? Nama tempatnya adalah Clairvaux. Clairvaux ini adalah satu tempat perbatasan antara Burgundy dan Sempain. Ada kota Burgundy, ada kota Sempain, tengah-tengahnya ada kota Clairvaux. Dan biara ini baru didirikan di tempat itu. Dan Stephen Harding meminta untuk Bernard bisa menjadi pemimpin dari biara tersebut. Maka dimulailah. Bernard mulai kumpulkan, mulai dari 10 orang. Mereka miskin, mereka tidak punya makanan, mereka begitu sulit. Dan selama 10 tahun, dia terus coba berusaha, terus kembangkan itu. Sampai akhirnya setelah 10 tahun, biara di Clairvaux ini bisa berdiri dengan mandiri. Bisa berjalan dengan sendirinya. Dan bisa mulai mereka mengumpulkan uang untuk mereka membangun biara yang lebih baik dan sebagainya. Maka biara ini terus berkembang. Tetapi kesehatan Bernard terus menurun. Mulai tambah sakit-sakitan. Mulai tambah begitu sulit hidupnya. Meskipun spiritualitasnya akhirnya makin bertumbuh juga. Dan di bawah tekanan dari uskup dan cendekiawan namanya William dari Sempew. William ini akhirnya membuat dia berat pensiun ke sebuah gubuk dekat biara dan menjadi murid dari seorang tabib. Ditekan oleh William sampai akhirnya dia keluar dari biara di tempat itu. Dan dari situ dia mulai menulis. Menulis tentang teologinya. Menulis tentang spiritualitasnya. Menulis tentang berbagai macam teologi dari Bapak gereja. Dan dia menggali Alkitab dengan luar biasa di tempat itu. Dia menulis dengan jiwa yang penuh dengan kejeniusan politis. Puitis kejeniusan dia menulis dengan sangat indah karya seni yang indah dan sebagainya. Dia pernah menulis satu tulisan kecil tetapi tulisan yang sangat padat lengkap tentang pujian kepada Maria. Dia begitu baik di dalam menulis. Dan akhirnya di dalam tahun 1130 sampai 1145 ini adalah fase Bernard mulai aktif di dalam karirnya. Di sini baik di Klervo maupun di Roma mereka mulai melihat pengaruh daripada Bernard. Mereka mulai meminta nasihat daripada Bernard. Sehingga Bernard sering menjadi penasehat dari beberapa konsili. Sering menjadi penasehat dari perdebatan-perdebatan teologis yang ada selama tujuh tahun perpecahan dari kepausan. Dia meluangkan waktu yang besar untuk berkotbah. Dan meluangkan waktu yang besar untuk menjadi satu figur yang sangat penting di gereja barat. Sampai akhirnya dia menjadi kepercayaan dari lima paus berturut-turut yang memerintah saat itu. Dan dia memiliki peran yang sangat besar di dalam gereja Romawi Barat saat itu. Anak-anak waktu dia punya kuasa begitu besar apakah dia pakai kuasa itu untuk menindas orang lain? Dia pakai kuasa itu untuk menyembuhkan gereja. Dia berjuang sebisa mungkin untuk menentang orang-orang yang melawan gereja waktu itu. Ada yang disebut dengan anti-paus. Ada paus tandingan yang berusaha untuk menggulingkan kedudukan dari paus yang sesungguhnya. Dia coba untuk menyatukan gereja. Coba untuk meluruskan pemikiran dari gereja. Dan bahkan dia sering terlibat perdebatan dengan tokoh-tokoh penting di dalam gereja. Karena pengajarannya yang tidak tepat. Orang pertama dimana dia berdebat adalah seorang bernama Peter Abelard. Peter Abelard nantinya juga akan membuat satu aliran dalam kekrisenan. Dan Peter Abelard juga seorang yang sangat penting juga di dalam gereja. Tetapi mereka berdebat karena Peter Abelard mementingkan sekolatisisme. Apa artinya sekolatisisme? Artinya mementingkan pemakaian rasio dan sebagainya. Nanti kita akan bahas di dalam season selanjutnya. Sekolatisisme. Tetapi Bernard mengatakan tidak bisa. Bagi Abelard mau kenal Tuhan harus lewat apa? Lewat diskusi. Lewat perdebatan secara sekolastik. Perdebatan secara rasional. Kita bisa kenal Tuhan. Tapi bagi Bernard tidak. Karena hal itu akan merendahkan misteri dari Tuhan. Sehingga Bernard mengatakan bahwa syarat untuk mengenal Tuhan bukan perdebatan. Tapi syarat untuk mengenal Tuhan adalah belajar hidup di dalam kehidupan yang baik. Dan memiliki cinta yang tulus kepada Tuhan. Dia juga akhirnya nanti berdebat juga. Dan dia mengecam juga seorang bernama Gilbert de Lapore. Dia mengecam orang ini karena orang ini Gilbert mengatakan bahwa sifat ilahi krisis hanyalah konsep manusia saja. Ini satu hal yang tidak tepat. Sehingga akhirnya dia menyerang juga orang ini. Nah anak-anak sekalian banyak hal yang dilakukan oleh Bernard. Dan satu hal yang sangat penting adalah dari perkataan dia tentang kasih Tuhan. Bapak tidak pernah sepenuhnya dikenal jika tidak dicintai dengan sempurna. Ini yang dikatakan oleh Bernard. Kalau kita mau kenal Bapak di surga bagaimana caranya? Mencintai dia dengan sempurna. Kalau kita mau kenal Bapak di surga bagaimana caranya kita melakukan hidup di dalam cinta kasih. Hidup di dalam saling mengasih. Dan dari situ kita bisa mengenal tentang Bapak yang di surga. Karena Allah adalah kasih. Dia juga bertanya dari manakah datangnya kasih Allah anak-anak sekalian. Dari mana sih Allah bisa mengasihi? Dari mana datangnya? Tentu dari Allah sendiri. Dan apa ukuran dari kasih Allah? Mencintai tanpa batas. Inilah kunci untuk mengerti tentang firman. Maka anak-anak sekalian dari kehidupan Bernard ini. Apakah hidup dia tidak berdosa? Dia punya dosa. Mungkin perspektif dia juga ada kelirunya. Ketika dia berdebat dengan Abelard. Mungkin ada benarnya dari Abelard. Mungkin ada benarnya dari Bernard. Mungkin ada hal-hal yang kita bisa lihat secara berbeda dari kedua tokoh ini. Tetapi anak-anak sekalian. Dari kehidupan Bernard kita bisa lihat bahwa kekuasaan itu harus dijalankan dengan kasih. Kuasa tanpa kasih akan menjadi brutal seperti binatang buas. Kasih tanpa kuasa tidak ada harganya sama sekali. Kuasa dan kasih dijalankan bersama-sama. Sehingga waktu kita menjalankan kuasa. Kita bertanggung jawab kepada Allah dan kita bertanggung jawab kepada sesama kita. Anak-anak sekalian ingat. Kalau engkau suatu saat menjadi pemimpin. Kalau engkau adalah anak pertama. Atau engkau menjadi koko dari adik-adikmu. Engkau menjadi cici dari adik-adikmu. Ingat. Jangan pakai kedudukan itu untuk menindas orang. Tapi pakailah kedudukan yang Tuhan sudah anugerahkan. Entah engkau jadi koko. Entah engkau jadi cici. Entah engkau dapat kuasa apapun. Engkau nanti ketua kelas di sekolah atau apapun kuasa. Yang akan diberikan kepada engkau. Jalankan dengan cinta kasih. Saya jalankan ini dengan mengasihi Tuhan. Dan saya jalankan ini untuk kepentingan bagi sesama. Sehingga kuasa itu menjadi kuasa yang dijalankan dengan cinta kasih. Kasih harus lebih besar daripada kuasa. Kasih harus lebih utama daripada memerintah orang lain. Dan kasih harus dijalankan di dalam aspek-aspek tersebut. Sampai disini anak-anak sekalian. History kita di dalam season kali ini. Dan nanti di season selanjutnya. Kita akan loncat dari tahun 1000 Masehi. Kita akan masuk ke dalam tahun 1300. Nah ya apa yang terjadi di tahun 1300 ya. Sampai ketemu di dalam history season selanjutnya. Bye-bye. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.